Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malang, saya Dini Syafira. Saudara operasi penyekatan pemudik kembali diperpanjang. Di Kota Malang, dalam pelaksanaannya, penyekatan dilakukan di pintu keluar tol Madiopuro. Pengendara dari luar kota yang tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat-surat oleh petugas diminta putar balik ke daerah asal. Operasi penyekatan mobilitas warga yang sedianya berakhir pada 24 Mei diperpanjang hingga 31 Mei. Karena perpanjangan tersebut, pelaksanaan operasi penyekatan terus dilakukan. Di Kota Malang, sejak pagi, petugas gabungan sudah melakukan pemeriksaan di pos penyekatan pintu keluar tol Madiopuro. Kendaraan yang baru keluar dari tol oleh petugas dihentikan dan pengendara diperiksa kelengkapan surat, seperti KTP, surat tugas, dan surat keterangan bebas COVID-19. Menurut petugas di pos penyekatan, pelaksanaan operasi masih sama dengan pelaksanaan operasi sebelumnya. Beberapa kendaraan dari luar kota yang tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat oleh petugas langsung diminta memutar arah kembali ke daerah asal. Penyekatan tetap sesuai dengan adendum surat edaran nomor 13 dari Satga Nasional bahwa perpanjangan dari tanggal 24 Mei hingga 31 Mei masih ada pembatasan mobilisasi. Orang-orang yang masuk ke Malang Raya wajib menunjukkan surat bebas atau surat hasil tes yang dinyatakan negatif dari COVID-19. Selain penyekatan dan pemeriksaan, secara acak petugas juga melakukan rapid test antigen kepada pengendara dari luar kota yang masuk ke kota Malang. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur